Di video cara mencetak frame manhole cover dengan teknik manual, kita menggunakan pasir green sand. Taukah kamu, kalau pasir green sand ini bisa digunakan kembali dan didaur ulang jadi ini memang kelebihannya, yaitu ramah lingkungan. Bahan daur ulang pasir cetak green sand adalah pasir bekas, pasir baru, bentonit, grafit, koldas, serbuk gergaji jika dibutuhkan, dan juga air. Prosesnya cukup simpel, yaitu masukkan pasir bekas yang sudah diayak ke mixer, tambahkan pasir baru, tambahkan bentonit, tambahkan bahan aditif sesuai kebutuhan, dan ketika sudah tercampur, tambahkan air. Karena pasir green sand menggunakan bentonit untuk pengikatnya, jadi harus ditambahkan air. Bentonit bisa menjadi lengket jika terkena air, jadi air dan bentonit tidak bisa dipisahkan. Kemudian, pasir cetak bisa diuji secara manual dengan genggaman tangan. Nah, sekarang pasir green sand bisa digunakan kembali. Terima kasih telah menonton!